Ingin tambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official Seber seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Baik Buya nampaknya telah masuk ke tukang telepon Kita sabar lebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Salawatnya Ibu Allahumma suli ala sayyidina muhammad Wa ala aliyah sayyidina muhammad Dengan Ibu siapa dari mana? Saya dari hamba Allah Dari Aceh Baik Bu bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Semoga Buya beserta pengurus al-bahcah dan para santrinya selalu sehat Dalam hidungan Allah subhanallah Buya saya mau bertanya Yang pertama Buya Orang yang terbangun di tengah malam Itu salah satu orang yang mendapat rahmat dari Allah Tapi kalau kita terbangun dengan bantuan al-aram Bagaimana itu Buya? Apakah kita juga termasuk mendapatkan rahmat dari Allah? Yang pertama mungkin maksud Buya ingin menyampaikan bahwa Siapapun dari kita Yang telah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan Seperti Dibangunkan Allah di tengah malam untuk bertahun Kalau bangun saja bukan rahmat nanti Bangun saja nonton film Bangun saja buka internet Bukan itu Jadi yang dimaksud adalah Tiba-tiba terbangun di tengah malam Bergegas mengambil air wudhu Melakukan sholat Macem-macem baru dipungkasih dengan witir Lalu berdoa Itu betul Rahmat Allah berkasih sayang Memberikan kasih sayang kepada hamba tersebut Bangun Nah ini seperti itu Jadi bukan sekedar bangun-bangun saja Bukan Bangun nanti Malah Zaman sekarang sebab bangun kan macam-macam Nonton bola Ada kan? Jam 2 malam pengen nonton bola Bola apa? Piala apa? Eropa Bangunnya 2 jam 2 Ini bukan itu Nah kalau yang bangun kan beker Bagaimana? Ya Kalau memang Allah tidak mengendaki Anda baik Itu biarpun pakai beker Nggak bangun-bangun Wah ada kok di sebuah tempat Bekernya nyala Nggak bangun-bangun Tetangganya yang pusing Tetangganya sudah sholat Mau tidur lagi Dengar beker Makanya kalau pakai beker Harus pakai adab Yang bekernya ganggu orang Malahan Sudah bangun Tetangganya bangun semuanya Dia belum bangun Sudah gitu Diprogram lagi Beker mati Setelah diem Nanti 10 menit bunyi lagi Temannya mau tidur Tidur-tidur lagi Padahal temannya sudah tahajud Baik Baik Beker Oh sama Kalau ternyata dengan beker Anda sama mendapatkan rahmat Allah Kenapa? Waktu Anda memasang beker Kan niat untuk bisa bangun malam Tidak beda dengan disaat minta tolong Kepada orang untuk bangunkan Ya Anda beli beker pun dengan duit kan Dengan uang Dan Anda niat Dengan beker ini Saya akan beli beker Dengan beker ini Bisa tahajudan Itu sudah Masya Allah Jadi sama Ibu Itu hanya sebab saja Dan sebabnya Anda yang mengambil Anda yang merencanakan Anda yang mengusahakan Jadi disamping bangun malamnya Anda beli bekernya Juga mendapatkan pahala Karena apa? Untuk sholat tahajud Untuk bangun malam Itu saja